KITAB YESAYA Kesuka cita atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkannya lah kepada mereka, gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah, dan minyak yang berharga, segenap gedung persenjataannya, dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hiskia kepada mereka di istananya, dan di seluruh daerah kekuasaannya. Kemudian, datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hiskia, dan bertanya kepadanya, Apakah yang telah dikatakan orang-orang ini, dan dari manakah mereka datang? Jawab Hiskia, Mereka datang dari negeri yang jauh, dari Babel. Lalu, tanyanya lagi, Apakah yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hiskia, Semua yang ada di istanaku, telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak aku perlihatkan kepada mereka di perbendaraanku. Lalu, Yesaya berkata kepada Hiskia, Dengarkanlah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya, suatu masa akan datang, bahwa segala yang ada dalam istanamu, dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini, akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh, akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Hiskia menjawab kepada Yesaya, Sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu. Tetapi pikirnya, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku.